Terima kasih masih bersama kami, pemirsa pimpinan cabang Muhammadiyah Medan, Helvetia, menggelar acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 melalui satu upacara di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Medan dengan tema Bergerak Bersama Merdeka Belajar, diikuti siswa TK Aba, SD Muhammadiyah 12, SMP Muhammadiyah 4, dan SMA Muhammadiyah 3. Peringatan Hari Ulang Tahun PGRI atau Hari Guru ditandai dengan atraksi hiburan yang diisi dengan tarian dari TK Aba, Pelajar, SD, SMP, dan TAPAK SUCI. Pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia pada peringatan itu memberi apresiasi kepada tiga tenaga pendidik atas dedikasinya selama menjadi pendidik. Ketiganya adalah Indrawati Tanjung, masa pengabdian 37 tahun, dan Fatimah Tuzahra, 33 tahun. Upacara Hari Guru dipimpin oleh pembina upacara Ketua PCM dan Helvetia Gumilang Wibowo. Hadir Kepala SD Muhammadiyah 12, Yusri Zalnur, Kepala SMP Muhammadiyah 14, Nadi Rahidah Yati Siregar, dan Kepala SMA Muhammadiyah 3, Ramadayanti, Parinduri. Peringatan Hari PGRI ke-78 diselenggarakan secara bersama oleh PCM, PCA, Majelis Dikdasmen, dan PNF dan pimpinan sekolah. Dengan digelarnya upacara ini diharapkan dapat membangun spirit pengelola amal usaha pendidikan Muhammadiyah bangkit dan bergerak bersama. Pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia periode 2022-2027 berkomitmen untuk terus membangun amal usaha pendidikan di cabang untuk berkembang lebih baik. Pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia Gumilang Wibowo mengatakan, peringatan Hari Guru merupakan bentuk konsolidasi organisasi dan amal usaha pendidikan Muhammadiyah Medan Helvetia periode 2022-2027. Pendidikan memiliki arti yang sangat strategi sebagai persyarikatan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia, Masa Kerja 2022-2027, pada hari ini melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Guru Nasional Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Tentunya pada tahun 2023 ini merupakan kegiatan perdana kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia yang baru saja terpilih pada muscap yang ke-13. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kegiatan daripada upacara hari ini tergabung daripada unit TK Aba Aisyah Medan Helvetia dengan unit amal usaha Muhammadiyah Melvetia yaitu SD Muhammadiyah 12 Medan, SMP Muhammadiyah 4 Medan, dan SMA Muhammadiyah 3 Medan. Tentunya kegiatan ini ada beberapa poin yang kami sampaikan yaitu bahwa tentunya pendidikan itu bukan hanya sebatas pendidikan formal yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, namun pendidikan itu ada tiga konsep. Yang pertama, konsep pertama pendidikan formal, kemudian yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga adalah pendidikan informal yaitu pendidikan dalam keluarga. Tentunya tiga konsep pendidikan ini harus berkolaborasi, harus jalan, tidak boleh bincang, tidak boleh salah satu di antara tiga konsep ini tidak berjalan. Maka proses pendidikan anak-anak kita tidak akan berjalan dengan baik. Tentunya harapannya ke depan perguruan Muhammadiyah Melvetia di bawah naungan PCM Muhammadiyah Melvetia ke depan akan terus membenahi pendidikan-pendidikan yang ada di bawah naungan di bidang cabang Muhammadiyah Melvetia. Salah satu pelajar SMP Muhammadiyah 4 Medan Melvetia kelas 8, Siva Kolbiah Kasefa, menyampaikan ucapan selamat hari guru kepada guru-guru yang telah mendidik mereka. Saya Siva Kolbiah Kasefa dari Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Medan kelas 8, mengucapkan selamat hari guru yang ke-78 tahun 2023. Mengucapkan selamat hari guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia dan terkhususnya guru yang ada di Muhammadiyah Melvetia. Gilang Wibowo berharap konsolidasi yang dilakukan PCM Medan Melvetia akan lebih mensolidkan ke pengurusan periode 2022-2027 dan selanjutnya dapat mendorong amal usaha Muhammadiyah Medan Melvetia menjadi lebih baik. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara